Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih telah menonton! 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 Kalo kambing-kambing gue udah kemuk-kemuk, mana ya lu? Tuh lu liat kambing lu kelakuan ya, lu liat. Orang kurus kayak lu, lu gak jelek? Eh, lu yang jangan cari ribut, udah bagus tuh lima kambing kembali. Lu udah kayak jagoan ngejagain kambing aja kagak bisa, ilang gitu gimana sih? Biar gimana lu dosa, udah nuduh si Rohaye nyolong kambing. Lu udah mesti minta maaf aja ya. Yaudah sekalian kita nengokin anaknya, yuk. Lengok banget sih yang bikin mie, cepetan dong mie-nya. Ini baru gue buat Rohaye. Lengok banget sih bikin kayak gini dong. Gue lapar tau gak, mesti makan banyak, soalnya gue mau netein. Iya, iya. Ini berapa porsi? Satu. Bikin satu lagi dong? Cepetan. Iya, Rohaye. Eh, Mas Rosok. Hehehe, ada apaan? Eh, begini. Di rumah Ongki ternyata ada sebuah masalah yang sangat besar sekali. Yang mengganggu hati nuwani saya. Dan juga ternyata ibunya Ongki tidak peduli. Juga nyaknya Rohaye tidak peduli. Jadi maksud kedatangan saya kemari adalah... Eh, bentar deh Mas Rosok. Nih hari kan rencananya ayah mau netein anak ayah di rumah Ongki. Mas Rosok anterin ya. Dikini tadi Mas Rosok mau ngomong apaan? Ya, maksud saya seperti itu tadi. Tapi ada tambahan sedikit sebagai informasi. Ternyata Ongki menetei anak tersebut. Hmm. Ayah udah tahu laki ayah celeng. Mangkainya emosono netein anak ayah. Udah anterin, yuk. Petan. Oh, ini, ini. Ah. Ayo dong Mas Rosok, jalannya lama banget. Speednya sudah segini. Tidak bisa berubah lagi. Monggo. Lifetnya mana nih? Sebenarnya, saya tudurkan. Silahkan. Nyak! Buruan dong nyak! Aduh, lama amat sih. Lagian ngapain lu buru-buru? Aduh nyak, tuh kesian tuh anak. Ayah tahu persis. Pasti tuh anak belum diajanin. Ah. Kasian kan daripada dia jadi anak celeng ntar ya. Eh. Apaan tuh? Eh. Dujia. Kayak supermarket mini. Iya. Eh. Si Rohaye, Mi. Bu ada di situ. Iya. Si Rohaye. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim tuh anak. Kan baru ngobrol lojol tuh. Apa nggak? Kagak mules tuh perutnya. Eh. Yaudah, Yaudah. Yang penting kita lihat oroknya. Kan belum diajanin. Yuk. Yuk. Cari Muni yuk. Loh. Kok Indominya kagak dimakan? Hmm? Ruayanya ke mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh. Pok Muni ada ya? Wah. Pok Muni nggak ada. Kemane? Nggak tau. Terus tadi si Rohaye pergi kemana? Rohaye? Nggak tau. Indominya anjingnya dihabisin. Sekarang oroknya di mana? Nggak tau. Emang Rohaye udah ngelahirin. Loh. Eh. Nggak nyanyanya deh. Ah. Nggak gawatnya. Masa orang rumahnya aja gak tau? Udah deh, Nye. Kita tunggu suasana stabil dulu baru kita kemari lagi. Iya. Daripada kita yang repot. Ayo, ayo. Ayuk, bagi ya. Yaudah. Uh. Lucunya, lucunya, Nyai. Mirip ya sama mamanya. Hehehe. Dia adanya nyinyip bentuknya kayak Ronaldo. Eh, eh, Ongki. Nih, gantian. Iya. Aduh, 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 aduh. Eh, Ongki, lu udah kasih nama belum? Udah. Si Ape namenye? Aduh, si Ape. Lupa. Mama yang ngasih nama. Lu gimana sih? Masa anak sendiri bisa lupa namenye? Aci! Ape? Eh, ini nama anaknya siapnya namenye? Nama anaknya kokomawewe.com Hah? Ih, masih namenye kokomawewe.com? Kagak bisa, kagak tante. Namenye, pokoknya Moon yang kasih nama. Namenye, Elisabeth, siapa nama? Eh, ga tau, ga tau. Aci ga tau, itu nama-nama apa sih? Kita kan orang Indonesia lebih baik kokom apaan, pakai nama di sabat-sabat. Kagak bisa, yang ngelahir rohaya tau. Kau, pokoknya Moon yang berangasih mama. Eh tapi yang bikin tanonggi. Kagak bisa, pokoknya temunya Elisabeth. Enggak kokom, Elisabeth! Engga kokom, Elisabeth! Gimana anak kita? Baik-baik aja. Cepetan, tetein deh. Iya deh. Eh, jangan di sini. Lalu sama orang-orang. Ntar dibilang pornografi lagi. Di dalem aja ya. Iya, iya. Wah, malah sudah menetai anaknya. Wah, memang keluarga yang cepat sekali. Wedan. Gitu, wah. Eh, kagak bisa, pokoknya Elizabeth. Emu, kokong, Elizabeth. Suman capek gitu, asap. Maaf, Megang. Bukan maksud saya mencampuri urusan rumah tangga orang. Ini apa ribut-ribut episode kedua? Hah, gimana episode kedua? Episode satu aja belum kelar. Ini nih, masa ngasih nama anak? Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Tapi juga nama kokomaww.com juga... Lebih bagus kan? Tapi alangkah abdolnya apabila yang nama tersebut dipikirkan terlebih dahulu. Jadi kita harus menentukan siapakah nama anak tersebut untuk masa depannya. Jadi kalau misalnya memikir... Mas, 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 cepetan ngomongnya mas. Cepat, cepat. Biarin ayo dia ngomong. Eh, dia ngomongnya biar lambat. Tapi benar. Ayo, mas, ngomong lagi. Terima kasih. Maksud saya seperti ini. Biarlah yang memikirkan nama anak tersebut adalah kedua orang tuanya. Tuh, kan betul. Daripada datang. Bawel banget. Saya mohon izin untuk menemui kedua orang tuanya. Untuk menanyai kira-kira siapa nama yang bagus untuk bayi tersebut. Ya, buruan deh mas, capek. Aduh, getek. Boleh saya ke dalam. Aduh, gak usah nanya lagi. Jum, tanya cepetan. Permisi. Aduh, Gusti, aku. Bener kan gitu? Masa sih, waktu sama ongki gak apa-apa. Eh, lihat tuh. Anak kita masih bernapas gak dihitungin? Masih, Ki. Masih bergerak. Permisi. Maaf, mengganggu. Maksud kedatangan saya di sini adalah... Eh, bentar ya mas Rosok. Ki, gimana Ki kalau anak kita rohaya aja yang kasih nama, ya? Yaudah deh, tapi jangan diganti-ganti ya. Iya, namanya Siti Ceng Ceremen. Wah, bagus banget. Yaudah aja deh. Ada apaan mas Rosok? Ngomong deh cepetan. Enggak usah. Terima kasih. Eh, gelapis itu Ki. Pasti naminya bagus. Kalau rohaya ngasih. Pasti juga dia setuju lah nama Kokom. Sokwe. Ih, apaan tuh Kokom.com? Enggak pantas lagi. Maaf, bukan maksudnya merusak suasana. Tapi saya sudah menemui kedua orang tua di dalam. Nah, akhirnya mereka sudah memutuskan nama untuk bocah tersebut. Nah, untuk ibunya... Mas, mas, siapa jenuh namanya? Untuk ibunya itu sudah langsung memberikan namanya tanpa banyak pikiran. Siapa katanya? Nah, bapaknya. Nah, ongki langsung mengiakan nama anak tersebut. Siapa jenuh namanya? Nah, untuk namanya tersebut, mereka bilang nama tersebut tidak bisa diganggu-gugat lagi. Mas, 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 mas. Yang cepat, namanya aja langsung. Langsung dan sudah bulat. Ya, siapa? Nah, untuk nama tersebut, mereka memberikan nama yang sangat indah. Nama yang sangat bagus. Siapa? Siapa? Namanya... Siapa? Namanya manusia itu ada hilafnya. Saya lupa. Jadi, mohon izin saya tanyakan kembali. Iya, iya, iya. Cepat, cepat, cepatan. Aduh, Gusti, Magung. Jalan ke sengang keboek itu. Menihara rese. Enak kali ya. Halus. Jangan adu-aduan. Nanti di kiri orang kita lagi ngapain lagi. Permisi. Tadi siapa namanya? Siti Ceng Ceremen. Ceng Ceremen. Apa coba? Siti Ceng Ceremen. Iya. Terus tadi mau nanya apaan sih, Mas Rosso? Ya sudah. Nggak jadi. Permisi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Siti Ceng Ceremen. Sí. Siti Ceng Ceremen. Siti C